Maiknya itu terang tepat, sehingga nggak semua skokal kapot terbuat. Jadi, nggak bisa. Ini aja, bergantian aja. Bergantian aja. Semua itu memang udah. Belum tegaknya peraturan daerah nomor 8 tahun 2013 yang mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan termasuk karaoke terus mendapatkan sorotan. Tak terkecuali DPRD Pati, pasalnya molornya penegakan perda tersebut disebabkan mendapatkan perlawanan hukum dari pihak pengusaha karaoke. Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mengatakan semua pihak harus mematuhi dan pihak pemerintah harus menjalankan perda yang sudah ditetapkan oleh legislatif. Terlebih, produk hukum pemerintah kebuatan pati tersebut sudah disusun berdasarkan kriteria dan tahapan yang sesuai aturan yang ada. Sehingga perda tersebut harus dijalankan. Terlebih, pemerintah sudah memberikan rentan waktu hingga 2 tahun untuk para pengusaha karaoke untuk menyesuaikan tempat usahanya dengan perda yang sudah disahkan tersebut. Sejauh ini, DPRD hanya sebatas melakukan pengawasan terhadap perda. Jika penegakan aturan tak kunjung dilakukan, legislatif bisa mempertanyakan hal tersebut pada pihak eksekutif. Namun, berdasarkan pengapatan sejauh ini, pihak eksekutif sudah melakukan berbagai langkah penegakan perda, seperti pemberian surat peringatan kepada pengusaha yang tidak patuh. Sehingga pihaknya pun menyerahkan sepenuhnya penegakan tersebut kepada pemerintah kebuatan pati. Menurut saya, menurut pandangan saya, perda itu kan produk hukum dari pemerintah daerah. Tentunya juga harus ditaati, dipatuhi, dan tetap harus dijalankan itu. Artinya gini, kalau perda itu sudah dikasih tinggang waktu 2 tahun, itu tetap harus dijalankan. Meskipun teman-teman dari pengusaha karoge itu melakukan judicial review, tapi tetap harus dijalankan itu perda itu. Mungkin saja, karena dia berasumsi ada istilahnya hal-hal yang terkait dengan hukum, menurutnya itu bisa menjadi pertahankan, tapi itu kan menurut saya selaku pemerintah daerah dalam IDPRD, perda tetap harus jalan. Masalah penindakan itu kita tunggulah nanti. Kita juga ada surat peringatan 1, 2, 3, Satpol WP juga sudah nanti kalau 3 kali tidak diindakan, sudah akan melakukan tindakan. Kendati demikian, pihaknya pun meminta kepada semua pihak untuk menghormati langkah hukum yang dilakukan gabungan pengusaha karoge-pati yang melakukan uji materi di Mahkamah Agung, sehingga upaya pemerintah dalam menjalankan penegakan perda nantinya tak memicu masalah yang berujung konflik hingga ke arah anarkis. Aris Kuniawan, Simpang 5 TV melaporkan.